I'm Jeffrey Edward Epstein and my residence address to 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands Epstein yang setelah sekitar 2 minggu terakhir itu rame banget beritanya di media internasional Sebenernya kasusnya udah pernah gue angkat beberapa, hampir mungkin setahun lebih yang lalu gitu ya Tapi kini ada update-nya jadi banyak banget yang request untuk bahas lagi Jadi di awal tahun yang bener-bener dipenuhi orang-orang udah berita-berita aneh ini Salah satu kabar terpecah di 2024 ini adalah dibukanya dokumen pengadilannya Jeffrey Epstein ke publik Yang selama ini mungkin ditutup dan Jeffrey-nya juga meninggal Jadi sebelum sempat berkicau deh mokat guys Jadi kasusnya tadi cukup tertutup dan penuh ketidakpastian ini Akhirnya tuh muncul lagi setelah hampir 4 tahun sejak si Epstein ini sendiri meninggal di tahun 2019 Ya dimana kematian ini orang juga sebenernya masih jadi misteri juga sampai sekarang ya Karena gantung diri ya Karena ada yang bilang dia sebenernya bunuh diri Ada juga tentunya yang bilang disikat orang di dalam penjara Dan banyaklah teori-teori konspirasi lain yang beredar di internet gitu Kenapa ini orang meninggal gitu ya So mari kita bahas and let's begin the case guys Oke kita ngomongin Jeffrey Epstein Seorang tokoh yang betul-betul ngeri ya Bener-bener gede banget influence-nya Di ranah para elit di luar sana Yang elitnya udah luar biasa elit Dan bisa dibilang ini orang juga cukup invincible Di mata hukum di sepanjang hidupnya Oke disini gue bakal kasih tau dulu ke kalian dia ini siapa Mungkin banyak dari kalian yang mungkin belum tau Karena pasti banyak juga kan orang yang cuma sekedar tau namanya Tapi gak tau dia ini tuh sebenernya siapa Jadi ini orang adalah orang kaya Pakai banget yang lahir dengan nama Jeffrey Edward Epstein Pada tanggal 20 Januari 1993 di Brooklyn New York Amerika Serikat Si Jeffrey ini lahir dari keluarga imigran Yang bapak-maknya itu gak punya kerjaan yang bergensi atau kayak gimana lah Tapi si Epstein sendiri itu kabarnya punya reputasi yang cukup bagus Terutama dalam bidang akademis Karena dari yang beredar di berita Itu dia sempat masuk ke tim matematika sekolahnya Waktu dia SMA di Lafayette High School Lalu setelah lulus SMA dari Lafayette Si Epstein ini sempat masuk jurusan fisika di Manhattan's Cooper Union di tahun 71 Tapi dia itu keluar dan masuk kelas lagi di New York University's Current Institute of Mathematical Sciences Dengan jurusan Mathematical Theology of the Heart Walaupun dia juga keluar lagi dari sana dan akhirnya gak punya gelar sajanya Nah tapi walaupun dia ini mahasiswa yang udah DO dua kali dari perkuliahan Si Epstein ini tuh bisa dapet kerjaan buat jadi guru di salah satu prep school yang ada di New York Dari sana juga dia keliatan cukup eksentrik dengan pakaiannya Dari mulai pake jaket bulu-bulu, pake kalung rantai emas Dan dia juga demen banget buka kancing ke meja Jadi pamer bulu dada gitu Jadi dia itu pada saat itu memang keterima jadi guru di pertengahan tahun 70-an Di sekolah yang punya nama Dalton Yang pada waktu itu sekolah ini terkenal sama kualitas akademisnya Karena si Dalton ini emang selalu ada di ranking cukup atas lah Dan ini sekolah juga jadi salah satu sekolah swasta terbaik di Amerika Serikat Tapi gak cuman dari bidang akademisnya doang yang bergensi Tapi sampe ke isinya juga orang-orang New York yang ngeringri semua Dari mulai orang-orang keuangan, media-media nasional Atau bahkan sampe seniman-seniman terkenal Juga ada di sana semua anak-anaknya Anak-anak orang kaya yang berkumpul Ya bahkan New York Times aja nulisin berita Ini pake kata-kata Titan atau raksasanya New York Jadi kebayangkan isinya orang-orang kayak apa di sekolah itu Tapi balik-balik ke si Epstein Walaupun dia ini bisa keterima jadi guru dan cukup disenangi ya Dengan karakternya yang dianggap cukup konyol Di tahun 75-76 si Epstein ini harus dipecat dari sana karena gak perform Dan akhirnya dia pindah ke perusahaan investasi Bearstance Yang ternyata punya salah satu orang tua murid Di Dalton juga Dia kerja di sana selama kurang lebih 4 tahun Sebelum akhirnya keluar di tahun 80 Buat bikin perusahaan finance-nya sendiri Yang sempet berpartner juga sama satu orang lain Tapi akhirnya gak worse dan dia harus bergerak sendiri lagi Sampai akhirnya di tahun 88 si Epstein ini ngebuat perusahaan konsultasi finansial Yang bener-bener lain daripada yang lain Karena di perusahaan yang dia namain J Epstein & Company ini Dia ngerima klien yang net worthnya di bawah 1 miliar dolar Bukan 1 miliar rupiah ya Tapi ini beneran 1 miliar dolar Jadi mau lu punya 500 juta dolar pun Lu gak bisa konsul sama perusahaan ini orang Gokil banget ya Dan salah satu klien perusahaan dia itu adalah Leslie Wexner Seorang bos dari brand pakaian L Yang sempet jadi bos Bath & Body Works dan Victoria's Secret juga Dan perusahaan JT Epstein & Co. ini juga bisa dibilang gak terlalu terbuka Karena perusahaannya sendiri itu sempet dipindahin dari New York ke US Virgin Island Yang kemudian kita kenal juga sebagai Epstein Island Pulau esek-esek Dan yang bikin aneh itu juga ada dari klien selain si Leslie Wexner ini Karena bisa dibilang gak ada yang tau gitu siapa aja yang perusahaannya diurusin sama si Epstein ini secara finansial Tapi kok memang dia kok bisa sampe beli pulau sendiri Kan orangnya jadi penasaran ya Dan bahkan ini orang juga dikasih mention yang udah ada di Manhattan yang harganya 13 juta dolar di tahun 1959 lu bayangin Dan orang yang ngasih mention ini juga bukan lainnya memang adalah si Leslie Wexner Yang kemudian dia renovasi dengan total harga 10 juta dolar Yang dimana renovasi utama yang dia lakuin itu di bagian CCTV dan juga trotoar yang dia kasih pemanas Coba lu bayangin itu trotoar aja ada pemanas Tapi kalau kita aspalino kan tidak perlu di pemanasan ya karena udah panas Yang ceritanya memang supaya kalau lagi ada salju ini pemanas trotoar Trotoar depan rumah dia tuh jadi bakal tetep kering karena saljunya langsung meleleh pas jatuh ke tanah Jadi gak licing gitu kan gokil kan ya Dan dari mention ini juga sebenarnya ada beberapa rumor dari mulai si Epstein ini dikasih cuma-cuma sama si Wexner Ada juga yang bilang kalau dia cuma bayar 1 juta dolar buat mention ini Dan ada juga yang bilang kalau si Epstein ini bayar full ke si Wexner senilai 20 juta dolar Intinya ya banyak kabar ya lah Jadi waktu dia mindain bisnisnya ke pulaunya yang ada di daerah Virgin Island Dia juga bisa beli satu pulau lain Dan bahkan punya pesawat jet pribadi Dan juga properti-properti mewah lain di daerah Palm Beach, Florida, Paris dan juga New Mexico Kalau mau tau itu daerah-daerah yang harga propertinya gendeng semua Dan gak berhenti sampai di kekayaan dia doang ya aliran dananya cukup tertutup dari mana Atau klien-kliennya itu dari mana Ini orang itu cukup deket sama yang namanya orang-orang terkenal dan kuat secara politis dan juga finansial Dari mulai Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew, Duke of York anaknya Ratu Elizabeth II Dan bahkan sampai ke pengacara dan profesor hukum dari Harvard yang punya nama Alan Dershowitz Dan singkat cerita dengan duit dia dan segala kekayaan dia yang super banyak di mana-mana Di tahun 2005 ke pollution Palm Beach, Florida itu tiba-tiba dapet laporan soal pelecehan dari seorang wanita Di laporannya itu dia tuh ngelapor kalau anak perempuannya pernah dibawa sama satu cewek gak dikenal Dan dilecehin sama satu pria kaya yang punya nama Jeff Dan dengan laporan tersebut FBI itu langsung turun tangan Dan korban yang bisa diidentifikasi itu sampai ke angka 40 remaja di tahun 2008 Itu hasil dari investigasinya Yang jelas jumlahnya gak sedikit buat seorang pria doang yang ngelakuin loh bayangin Tapi setelah dengan berbagai bukti ada di itu ditunjukin di pengadilan dan beredar di publik bukti-buktinya Akhirnya apa? Ya jelas si Epstein ini bisa bebas Karena pada akhirnya pengadilan itu sepakat untuk ngasih hukuman penjara cuma selama 13 bulan Dan harus mendaftar sebagai pelaku pelecehan alias sex offender Dan yang lebih menarik itu apa? Jaksa yang ngasih hukuman ini itu adalah mantan sekretaris ketenaga kerjaan di pemerintahnya Donald Trump Di beberapa tahun kemudian Menarik sekali kan? Dan setelah keluar di tahun 2009 pun ini orang bisa berbisnis dengan norma lagi Tanpa ada persekusi atau apapun yang mempersulit dia Kayaknya kalau yang ngelakuin orang sekaya itu tentunya tidak ada cancel culture Tidak berguna Nah tapi yang menarik itu ada di antara timeline dia ketangkep itu Karena ternyata dia ini udah ngelakuin gerakan-gerakan cantik buat ngasih publik impresi yang baik dari tahun 2000 Karena dari tahun 2000-an itu si Epstein ini udah mulai ngeluarin cukup banyak duit Buat carati-carati dengan nama Jaffrey Epstein Foundation 6 Alias ini orang nyumbang duit buat organisasi-organisasi yang membutuhkan Kayak contohnya itu dia sempat nyumbangin dana buat riset obat kanker di Mount Sinai Hospital Walaupun nama Jaffrey Epstein sendiri gak ada di laporan resminya rumah sakit itu Udah gitu dia juga sempat ngelakuin full sponsorship buat Rebecca Film Festival Yang dia itu ngasih total 28 ribu dolar buat para filmmakers dan juga siswa-siswa programming yang ada di New York Dan dari data yang ada perusahaannya si Epstein ini juga udah ngeluarin sekitar 16,6 juta dolar buat donasi Jadi seakan-akan baik lah perusahaannya ini Perakyat banget gitu dari mulai riset kanker sampai sutradara film dikasih semua sama dia duit ya Yang gak tau dari mana Tapi walaupun udah ada yang namanya donasi dan segala macam hal yang dia lakuin buat kebaikan Di tahun-tahun setelah dia bebas itu ada banyak wanita yang akhirnya speak out lagi Dan ngelaporin si Epstein ini ke kepolisian Yang salah satunya pionirnya itu adalah Virginia Roberts Yang speak out itu di tahun 2010 Dan beritanya itu mulai keluar ke publik setelah Vanity Fair itu ngeluarin ceritanya ini ke publik di tahun 2011 Di saat itu sebenarnya dia sendiri belum ngebuka diri ke publik Tapi di tahun 2011 dia itu udah mulai diinvestigasi sama FBI Yang tiba-tiba ngelepon dia ke nomor pribadinya Kenapa bisa tiba-tiba ditelepon agen FBI Jadi ternyata si Virginia Roberts ini adalah salah satu korbannya si Epstein di tahun 2000 Waktu umurnya itu masih 16 tahun lo bayangin Jadi dia itu pertama kali kenal si Epstein dari Ghislaine Maxwell Perempuan keturunan Inggris yang jadi pacar dan partnernya si Epstein di waktu itu Jadi katanya si Roberts ini ditawarin kerja buat jadi terapis alias tukang pijat buat si Ghislaine Tapi waktu diterima dia itu malah jadi korban pelecehannya si Epstein dan juga temen-temennya dia Temen-temennya siapai ya kan Yang permintannya itu sangat-sangat tidak masuk akal sebagai yang mau dipijat gitu Dan lo mau tau kan temen-temennya siapai ya kan Jawabannya itu adalah Prince Andrew dan juga si Alan Zdarsowicz yang bahkan kadang bareng-bareng juga gitu ngelakuin Dari umur 16 sampai umur 19 biasanya target-targetnya itu ya Dan di saat itu dia juga disuruh buat ngebawa temen-temen cewek atau kenalannya seusia sama dia Dan kalau bisa bawa cewek lain dia bakal dikasih duit kaya bangsa 300 dolar dan seterusnya Jadi kayak MLM ya Dan ceritanya yang paling bikin berinding juga sebenernya waktu dia itu ditelepon sama si Ghislaine dan juga si Epstein Dua hari sebelum dia itu ditelepon FBI Jadi lo bisa bayangin ya seberapa ngerinya ini orang-orang kaya yang duitnya udah gak berseri Karena di saat dia ditelepon itu keadaannya dia tuh udah lama banget kabur tuh dari Ghislaine dan si Epstein Dan dia tuh udah tinggal di Australia dan dia juga udah punya suami sama satu anak Jadi gila banget kan ya itu orang bisa telepon korbannya duluan dibandingkan FBI Dan dia sebenernya cukup banyak juga laporan dari yang ada setelah si Roberts ini lakuin gitu Setelah speak up gitu Kayak misalnya laporannya Sarah Ransom yang ngelaporin si Epstein dan Maxwell ini Karena pelecehan di tahun 2017 Dan masih ada beberapa laporan lain yang gak terlalu kedengeran sama publik lah Karena pengen anonim kan Karena mayoritas dari mereka itu masalahnya biasanya diselesaikan secara confidential Alias dikasih duit untuk jadi duit damai guys Dan lo harus juga ingat Kalau korban-korbannya ngelaporin ini semuanya masih di bawah umur Waktu jadi korban di masanya Dan singkat cerita ke 2018 Waktu itu koran Miami Herald itu berhasil mengidentifikasi 80 korban selamat dari si Epstein Dan kawan-kawannya yang para elit itu Dan ini jadi titik balik Buat para korban yang selama ini mungkin hanya dikasih duit dan gak bisa speak up Karena di tanggal 6 Juli 2019 Si Epstein ini akhirnya ditangkep di Terterboro Airport New Jersey Atas perjualbelian jasa untuk gitu-gituan sama anak di bawah umur Ya lo tau sendiri lah ya apa yang maksud gue ya Dan beberapa hari setelah si Epstein ditangkep Mantan jaksa yang waktu itu udah menjabat di pemerintahan STC Trump Itu juga resign Karena mungkin tekanan dari masyarakat ya Karena kan Trump sama Epstein deket ya Jadi kalau ada hubungannya pasti Wah pasti ada lagi dimain gitu kan Kan dia juga ngasih hukuman rendah juga ke Epstein pada tahun 2008 gitu kan Makanya mundur Dan di rangkaian penangkapannya itu juga FBI ngegeledah mentionnya si Epstein yang ada di Manhattan Townhouse Dan disana ada super banyak barang bukti perjual belian jasa enak-enaknya si Epstein ini Dari mulai ribuan foto seksi yang mayoritasnya juga foto-foto sure Udah gitu boneka cewek ukuran 1 banding 1 yang digantung di lampu langit-langit Udah gitu di dalam berangkasnya si Epstein ini juga ada banyak CD yang ada tulisan young and nama seseorang Dan gak pake baju alias ya foto begituan lah Jadi album ya Jadi trofi biasanya Polisi juga nemuin uangnya sebesar 70.048 berlian Dan juga paspor Austria palsu yang expired di tahun 87 Yang identitas si paspornya itu juga adalah si Epstein sendiri Jadi memang udah sangat-sangat ketang kebasa ini si Epstein Dan udah gak bisa ngelak lagi Karena buktinya udah terlalu banyak Udah gitu disana juga ada buku punya si Epstein yang isinya itu ratusan atau bahkan ribuan nomor dan kontak email Yang isinya itu kontak-kontak orang penting Dari mulai Donald Trump sampai ke tukang pijet di seluruh area yang suka dia kunjungin Dari mulai Florida, Paris, sampai bahkan ke Inggris Itu juga ada nomor-nomor tukang pijetnya loh bayangin Tapi cuma sekitar satu bulan setelah dia dipenjari di Metropolitan Correctional Center New York Sebelum sempet disidang untuk menerima hukuman finalnya yang bisa sampai 45 tahun Si Epstein ini temuin udah meninggal di selnya Dan kalau lo mau denger lebih detail itu udah dari video gue sebelumnya Intinya gue mau percepat ya Dan pada saat itu dengan dugaan yang lo pada udah tau lah Yang bukan lain dia meninggal itu karena bunuh diri katanya Apakah bener bunuh diri? Ya justru ini yang jadi pertanyaan publik Karena setelah dilihat hasil otopsinya yang lo bisa cari sendiri Banyak yang beranggapan kalau si Epstein ini Luka di lehernya itu, itu bukan karena luka gantung diri Tapi karena dicekek paksa Yang lo bisa cari sendirilah fotonya Kalau gue taruh disini kan bakal di take down ya sama Youtube ya Dan udah gitu netizen juga banyak yang ngebandingin struktur telinganya jasad si Epstein Yang katanya beda sama pas dia masih hidup Dan banyak yang nganggap kalau si Epstein ini Di antara dia disikat sama orang Atau dia sebenernya justru malah masih hidup Dan yang berada dari itu adalah cuma foto-foto palsu Karena memang sangat kebetulan sekali Itu dua CCTV yang ada di depan sel dia Itu katanya rusak di hari si Epstein ditemukan meninggal dunia Dan waktu berusaha dicari filenya pun Katanya tanggal footage-nya itu bener Tapi recording-nya itu bukan recording tempatnya si Epstein Jadi kemungkinan mungkin sudah hidup Atau sudah hidup, masih hidup gitu ya Terus gimana dengan kabarnya sama dokumen persidangan Yang dibuka di awal tahun 2024 ini? Ya jelas yang paling meledak itu kasusnya Prince Andrew lagi Karena buat kalian yang gak tau di tahun 2022 Prince Andrew itu udah diturunin dari jabatan militernya Setelah si Virginia Roberts itu open ke publik Kalau salah satu pelaku yang ada bareng Sama si Epstein yang ngelakuin pelecehan-pelecehan tersebut Ya salah satunya adalah Prince Andrew Ya bahkan ada foto barengnya juga Yang berada di publik waktu si Roberts itu masih remaja Yang sempet viral banget fotonya Selain dari keterangan lama yang meledak lagi ke publik Ada juga keterangan dari salah satu terduga korban Bernama Johanna Schauberg Yang gak denger kalau si Epstein itu sempet bilang Kalau Clinton likes them young Yang mengarah ke selera ceweknya si Bill Clinton Udah gitu dia juga sempet kenalan sama Prince Andrew Yang waktu ketemu itu katanya dia langsung main nyosor aja ke bagian atas gitu Yang lu tau juga kan kemanyi Jadi kayak si Clinton itu katanya pernah naik pesawat si Epstein ini Di tahun 2002 sampai 2003 itu sebanyak 4 kali Ya dimana 4-4nya itu gak ada hubungannya sama tindak kriminal katanya Dan dia cuma traveling naik pesawat pribadinya si Epstein Buat masalah kerjaan buat Clinton Foundation Padahal dia sering mendarat tuh di pulau esek-eseknya ya Si Epstein ya Dan udah gitu si Trump juga bilang Kalau dia itu udah 15 tahun lebih gak pernah berhubungan sama si Epstein Walaupun dia juga sempet bilang Kalau he likes beautiful woman as much as I do And many of them are on the younger side Jadi sebenernya udah cukup jelas gitu ya Jadi memang dokumen terbarunya pun Gak ada apapun yang bisa nunjukin Kalau kawan-kawannya si Epstein ini bersalah gitu Jadi semua pusatnya hanya di Epstein doang Tapi at least publik jadi inget lagi Dan tetap ngejagain kasus ini untuk tetap berjalan Dan yang paling penting disini kita juga tidak lupa Sama satu toko lagi yang keluar di listnya Yaitu si jenius yang bukan sembarang jenius Yaitu adalah Stephen Hawking Jadi di beritanya itu dilaporin kalau si Hawking ini sempet terbang ke Epstein Island Dan fotonya juga beredar Ya maksud gue dia juga kan laki ya Tapi ngapain gitu kan Dan pasti dia Gue yakin dia minta yang aneh-aneh sih Tapi gue tidak pernah menyangka itu adalah Stephen Hawking sih gitu ya Dan untuk mantan partnernya si Gillian Yang sebenernya udah ada dokumentarnya sendiri Dia tuh juga ditangkap dan ditetapkan sebagai terdakwa kejahatan seksual Karena seringkali menemani kegiatan-kegiatan yang tersebut bersama si Epstein ya Yang dibilang kalau selama ini memang si Gillian ini ngebantuin si Epstein buat ngedeketin Atau ngedapetin cewek-cewek super muda Buat jadi bahan begitunya si Epstein dan kawan-kawannya Jadi biasa ngerayu-nerayu cewek-cewek mudanya ini tuh biasa Gillian dulu gitu yang maju Baru dibawa ke lakinya Dan dia juga memang ikut serta beberapa kali dalam melakukan tindakan-tindakan kriminal itu Dan dengan semua bukti yang ada akhirnya di tanggal 28 Juni 2022 Si Gillian itu dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun Sebenernya banyak banget yang bisa dibahas dan gak habis-habis ceritanya Dari mulai katanya si Epstein itu punya video showernya Prince Andrew sama Bill Clinton Yang seru banget pasti Ya maksudnya adalah video Prince Andrew sama video Bill Clinton ya Bukan mereka bareng-bareng di satu video ya Jadi masing-masing gitu ya Udah gitu ada yang nganggep kalau si Epstein ini juga punya koneksi Sama Oprah Winfrey, Tom Hanks, Jimmy Kimmel Sampai bahkan Paulus Yohannes Paulus II lu bayangin Walaupun ya gak ada buktinya dan jadi sekedar kabar burung doang Udah gitu orang-orang juga banyak yang jadi percaya Kalau si Trump itu cuma kambing hitam Karena nama dia paling kontroversial Jadi bisa nutupin nama-nama besar lain gitu ceritanya Dan apakah Epstein belu diri? Apa disikat orang? Atau mungkin masih hidup? Hanya Tuhan dan orang-orang elit yang tahu Tapi gue pasti yakin Kalaupun dokumennya berisikan nama-namanya sebesar itu Gue rasa itu juga akan tetap di keep ya Karena kalau itu dibuka semua Itu akan merusak keseimbangan bumi menurut gue Karena mencakup nama-nama yang sangat berpengaruh Bukan hanya didengarnya masing-masing Tapi udarananya internasional, politik, bahkan agama Jadi kalaupun itu ada Gue rasa dokumen itu akan terus tertutup Sampai beberapa dekade ke depan gue rasa Kalau memang bener-bener nama-nama itu ada Tapi gue yakin pasti ada Karena memang Epstein ini kalau lu lihat Rentetan foto-fotonya Ini orang deket banget sama seluruh orang-orang penting Dari berbagai negara Dan Epstein Island itu Ngapain sih maksud gue Orang kaya ke pulau tiap weekend gitu Duduk berdua makan roti Lu pikir enak makan laki sama laki Terus-terusan tiap minggu Ini kan sebuah hal yang aneh sekali bukan? Ini pasti ada siapa-siapa itu disitu Karena memang kalau lu lihat video gue sebelumnya Ini cewek-cewek tuh banyak banget yang di keep Di Gillian Island Bukan di Gillian Island Di si Jeffrey Epstein Island itu Jadi banyak banget sebenernya Stoknya disitu Ya kita akan melihat nanti Biar waktu yang menjawab ya Karena tahun ini aja udah mulai kebuka ya Bahwa ada Stephen Hawking ya Ini sangat-sangat bombastis sih Menurut gue Stephen Hawking Ada namanya di list itu Mungkin waktu-waktu mendatang Kita akan dapetin nama-nama yang lain lagi Dan semoga kasusnya lebih terang lagi Lebih terang lagi Dan kita dapetin kronologi yang lebih jelas lagi Soal apa yang terjadi sebenernya Di Epstein Island Yang selama ini hanya baru bisa diceritakan Sama satu sisi doang Mudah-mudahan kita dapet Benar-benar dari mungkin Orang-orang yang bertugas di Epstein Island Pada saat itu So thank you guys for watching Itulah di update dari Epstein List Yang memang keluar dokumennya Dan semoga di Indonesia gak ada Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya Karena masih banyak kasus yang bisa kita bahas So see you On the next case guys I know it will